Oke guys, kali ini gue mau mereview grinder manual yang dari kemarin udah beberapa video itu udah gue pake ya Nah jadi grinder ini dari Northsider ya Jadi dia, kalo temen-temen beli ya, dia akan datang dengan box seperti ini ya Temen-temen liat disini ya, keliatan, oke Terus dia ada magnetiknya disini, tutupnya magnetik, oke juga ya Oke, nah terus dalemnya seperti ini temen-temen ya Nah ini seinget gue, dia ada kuasnya juga ya, kuas buat bersihin burnya Tapi kayaknya keselip entah kemana gitu ya, tapi seinget gue dia ada kuasnya Nah terus ada instruction manual, user manualnya disini Nah jadi disini ada beberapa keterangan-keterangannya, part-partnya apa-apa aja ya Terus disini juga ada keterangan untuk berapa klik Nah disini untuk keterangan berapa kliknya, dia ini bisa sampai, gue udah coba sampai 30 klik juga bisa-bisa aja ya Nah tapi keterangan disini 3-10 klik espresso, terus 10-20 klik itu untuk pour over 21-28 itu untuk french press atau kopi-kopi tubruk ya Nah disini juga ada keterangan bahwa jangan pakai ketika dia ada di grand size nomor 2 Jadi ada angka-angka penunjuknya itu jangan, karena burnya itu saling bergesekan Nanti takutnya burnya jadi cepat rusak, jadi nggak awet gitu ya Oke, sekarang langsung aja ya kita lihat ke unitnya sendiri Nah ini seperti ini ya Tuh ya, jadi dia Merknya disini ada kelihatan ya Kelihatan nggak? Jinsei Tuh ya Bener seperti ini, nah nanti kalau ada yang bilang Grinder dari China atau dari Taiwan Kualitasnya jelek Nggak begitu juga ya Manusia mau di cloning sama China atau Taiwan juga jangan bisa gitu ya Kita lihat dulu part-partnya ya Nah ini tutupnya, ini bener-bener dari real wood ya Dari kayu nih, kalau teman-teman kelihatan ya Oke, handlenya enak banget dipegangnya Oke, nah terus untuk bodinya ini semuanya full metal nih kayak stainless deh Ya, stainless Terus dia di bagian tengah sini teman-teman kelihatan nggak ya Nah di bagian tengah sini nih dia ada kayak grip Jadi pada saat teman-teman giling teman-teman enak pegangnya Oke, nah terus ini bukanya diputar Ini bagian penampung bubuk kopinya Nah ini di dalam teman-teman bisa lihat ya Dia ada penunjuk grain size-nya Kelihatan nggak tuh Tuh ya, ini yang di bagian tengah sini nih ya Tuh, di bagian yang hitamnya ini ada lisan fine sama course Terus sama ada penunjuk angka-angkanya Ya, terus dia putarannya halus Kedengeran ya, nih Kenapa putarannya halus? Karena dia sudah ada dua bearing Di bagian atas dan di bagian bawah Nah sekarang gue bongkar Untuk grindernya Nah Oke, pertama Ini untuk Knop pemutarnya Terus yang kedua ini ada gigi untuk pengatur grind size Teman-teman lihat ya disini ada angka-angkanya Ya ada angka-angkanya disini Oke Nah ini tips ya Teman-teman ketika mau bongkar barang apapun Ya apalagi yang ada pairnya Khususnya grinder ini teman-teman hadapkan ke atas Ya jadi handle-nya ada di bawah Kenapa? Mencegah yang namanya nanti Tiba-tiba pas diputer dia mental Terus teman-teman lupa urutannya Ya Nah terus ini Mata pisau-nya dia dari burungnya dari stainless juga Ini ukurannya kurang lebih sekitar 28 atau 29 mm Ya Ini Terus Di dalam sini ada pairnya Oke ada pair Nah sekarang kita buka ya Ini asnya dikebawahin dilepas aja Oke nah Kalau teman-teman lihat disini dia ada bearing bagian atas Ya bagian atas ada bearingnya Oke terus di bagian bawahnya pun ada Oke tuh ya Ada bearing juga nih Urutannya teman-teman kalau pasang jangan sampai salah ya Jangan sampai tertukar Ini ada dua besi nih ya Yang satu bearing yang satu besi agak tipis Terus ada lidahnya lebih nonjol Nah itu teman-teman jangan salah pasang Ya jadi teman-teman perhatikan dulu aja pelan-pelan bukanya supaya nggak salah Nah ini untuk inner dan outer burnnya sama-sama dari stainless Kalau dilihat secara kasat mata sih dia untuk pengerjaannya rapih sih Ya nggak ada yang cacat gitu ya Oke Nah disini ada sedikit tips ya teman-teman ya Nanti mungkin ketika teman-teman pakai gilingan ini Pakai grinder ini Terus teman-teman pakai di gilingan yang agak kasar Ya nanti kemungkinan besar itu Dia grind size-nya bisa geser sendiri Nah tipsnya adalah bagian pairnya Ya Bagian pairnya ini Ini bagian pair springnya teman-teman tarik-tarik Tariknya pelan-pelan aja Atau mau diukur dulu boleh-boleh aja ya Misalkan dia ini panjangnya 2,5 cm atau 3 cm Nah teman-teman tarik-tarik pelan-pelan Ya tarik seperti ini Renggangkan gitu ya Renggangkan sampai nanti entah dia mau Agak lebih panjang 2 mili Atau 3 mili boleh-boleh aja Tapi hati-hati jangan terlalu keras Nanti takutnya kalau terlalu keras Daya pegasnya dia hilang Nah tujuannya apa? Harus ditarik supaya Tension atau tekanannya dia ya Tekanan si Pairnya ini jadi lebih tinggi Nah cara tahunya seperti apa? Lebih tinggi atau enggak? Nah ini pada saat teman-teman masukin burnya Nih ya Kalau kemarin itu gue pada saat baru Barangnya baru datang Gue coba-coba Pada saat burnya gue taruh Di tengah-tengah kan ada asnya nih Ya posisi burnya itu Ada di bawah as Nah setelah gue tarik Ini gue bikin kurang lebih Pada saat ini baru gue taruh doang ya Burnya Posisinya dia nih Si pantat burnya dengan asnya itu Lebih tinggi si burnya Gitu Jadi Gerai yang saya itu Nggak akan berubah-berubah teman-teman ya Oke pasang lagi aja Oke teman-teman ya Nih Sekarang gue mau kasih lihat teman-teman Dia itu Si bearingnya ini benar-benar berguna banget Teman-teman lihat Ya tuh Dia keputernya halus Nggak ada suara apa-apa tuh Oke tapi Sayangnya Seandainya ya Seandainya ini nanti mungkin Northsider atau Cikranti ya Di bagian si Handle atasnya sini Atau di bagian Asnya ini ya Itu dikasih magnet Kayaknya lebih oke sih Jadi pas digini Pas ditaruh kayak Snap Gitu Walaupun ini sih memang Nggak 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 gampang lepas sih Ya cuma kayaknya Lebih keren aja Kayak magnet Nah Abis ini gue akan kasih lihat teman-teman Untuk konsistensi gilingannya Seperti apa Karena sejauh ini yang udah gue coba sih Oke banget konsistensinya Ya nanti gue akan pakai Di grand size nomor 5 Nomor 15 Dan 25 Oke Langsung gue kasih lihat teman-teman Grand size nomor 5 15 Dan 25 Oke guys ya Jadi ini langsung Gue mau kasih Ke teman-teman Ini Grand size Nomor 25 Ya teman-teman lihat ya Coba gue zoom lagi Lebih dekat Tuh ya 25 nya seperti ini Nah ini direkomendasikan Untuk french press Oke teman-teman bisa lihat Oke Tuh 25 nya seperti ini Nah gue geser-geser Nah ya 25 kalau menurut gue Dengan harganya Ini kalau gak salah Gak sampai 500 ya Dapat gilingan yang Untuk course nya Seperti ini Udah cukup oke Oke sih Ini Oke ini yang course nih Masuknya Oke terakhir Teman-teman cek lagi Lihat Ya lihat ya Ini nomor 25 Seperti ini 25 nya tuh Oke Nomor 25 Oke Oke ini nomor 25 Sekarang kita lanjut Ke nomor 15 Hap Nah ini nomor 15 Teman-teman lihat Oke nomor 15 Ya nomor 15 nya Seperti ini Ini beberapa kali Gue pake buat Pour over Ya buat V60 Kalau Kalita Wave Gue pake di sekitar Nomor 18 Nomor 17 Lihat ya Deketin lagi Oke ini nomor 15 Ya Silahkan teman-teman Lihat lagi Last 15 Oke 15 seperti ini Sekarang terakhir Yang nomor 5 Nah ini nomor 5 nih Ini sudah cukup halus Karena disini teman-teman Lihat sudah ada yang Clumping Ya tuh Baru sentuh dikit Langsung nempel Ya Nah kalau yang seperti ini Kita mau Lihat konsistensi itu Akan sangat sulit Kecuali kita pake shifter ya Tapi disini Kalau yang gue liat Kalau gue pegang Sih dia cukup konsisten ya Ini kalau tangan loh Kalau tangan ya Tuh Dia seperti ini Yang nomor 5 Oke Nomor 5 Teman-teman Lihat lagi Oke Gue ulangi ya Ini nomor 5 Oke Ini nomor 15 Ya Nomor 15 Seperti ini Seperti ini Sip Nomor 25 Oke ya teman-teman Sekarang kita langsung Masuk ke Kesimpulan Oke Gimana teman-teman Setelah teman-teman Lihat tadi Gue close up Untuk Gilingan nomor 25 15 dan 5 Silahkan teman-teman Nilai sendiri Tapi kalau Menurut gue pribadi Grindr di bawah Harga 500 ribu Untuk dapet Grind size Yang konsistennya Cukup baik Seperti ini Menurut gue Oke banget Oke Jadi ini Ibaratnya gue mau lawanin Sama grinder Electric Yang harganya mungkin Di atas 1,5 juta pun Masih Masih berani Karena grind size Konsistensinya Cukup bagus Nah sekarang Kita masuk ke Tipsnya Tadi yang pertama Sudah ya Di awal Kalau misalkan Nanti teman-teman Pada saat giling Ngelihat grind size Tiba-tiba berubah Jadi lebih kasar Pairnya teman-teman Tarik Tapi tariknya Harus pelan-pelan Gak boleh terlalu keras Oke Nah terus Yang berikutnya Nanti ketika teman-teman Sesudah Habis giling kopi Habis giling kopi Terus teman-teman Mau halusin Grind size Biasanya Dia ada Beberapa kali Ya mungkin teman-teman Akan ngalamin Dia susah Buat diputar Ke yang lebih Halus Oke Caranya adalah Itu teman-teman Nih yang bagian tadi Yang gue kasih lihat Yang ada Angka-angkanya Itu teman-teman Agak tekan ke dalam Tekan ke dalam Sampai dia gerak Sampai dia masuk-masuk Gini Baru teman-teman Putar Oke Kenapa seperti itu Karena Itu kemungkinan besar Dia ada Ada biji kopi Atau bubuk kopi Yang nyangkut Di pernya Gitu Ya Nah itu Jangan dipaksa Teman-teman ya Kalau dipaksa Nanti takutnya Rusak Oke Jadi teman-teman Agak tekan ke dalam dulu Baru teman-teman Putar Nah disini Terus yang berikutnya Teman-teman disini Jangan paksakan Untuk giling Di angka 1 Atau 2 Karena kalau di 1 Teman-teman denger ya Nah Tuh Dia gak bisa Keputer nih Keras Tuh ya Kalau di 2 Dia bisa keputer Tapi kedengeran Ada Tuh ya Kedengeran teman-teman ya Ada suara bur Yang saling bergesekan Oke Amannya disini Teman-teman pake Di nomor 3 Oke nomor 3 Teman-teman denger Atau 4 Ya Kalau gue liat Disini kalau teman-teman Mau bikin espresso pun Ini gak usah sampai Nomor 3 Nomor 4 pun bisa Nomor 5 aja Ini sudah Fines banget Gitu ya Jadi teman-teman Amannya giling Ketika kalau diputer Gini gak ada suara Gitu ya Gak ada suara bur Yang bergesekan Oke Terus tips berikutnya Ini sih yang gue pake Ini cara yang gue pake Kalau teman-teman mau pake Silahkan Enggak juga gak apa-apa Oke Misalkan teman-teman Beli grinder ini Untuk traveling Karena mungkin di rumah Ada grinder electric Ya Bagian pengaturnya ini Teman-teman Set aja ke Grind size yang course Ya Atau teman-teman Pas puter Teman-teman Rasain Di putaran Si pengatur Ininya ya Pengatur grind size Ini tekanannya Sudah kurang Tujuannya apa Supaya ketika teman-teman Simpennya dalam jangka Waktu lama Pairnya dia Gak kehilangan Pegas Jadi nanti pada saat Teman-teman pake Pegas Daya Pegasnya itu Masih tinggi Oke Terus yang berikutnya Ketika teman-teman Mau membersihkan Mata pisaunya Teman-teman Bongkar Nah ini sebenarnya Berlaku untuk Semua grinder Ya Kecuali Yang Mata pisaunya itu Terbuat Dari Keramik Ya Kalau dia dari Stainless Atau dari apapun itu Jangan pernah teman-teman Cuci Pake air Oke Apalagi pake sabun Jangan Kenapa Karena Kalau kita lihat pun Secara kasat mata Mungkin teman-teman Gak bisa lihat Kayak ada pori-porinya Ya Tapi Sejauh ini Ini udah pernah Kejadian di grinder Gue Ya Sama teman gue juga pernah Dia itu Burnya Dicuci pake air Oke Dicuci Terus dikeringin Sampai bener-bener Kering Dipasang Oke Setelah beberapa Minggu kemudian Pas mau bersihin Burnya lagi Pas dibuka Burnya sudah Berkarat Jadi Menurut gue Kayaknya Si bur ini Mata pisau ini Ada pori-porinya Sehingga Airnya itu Bisa masuk ke dalam Terperangkap Di dalam Ya Jadi bersihinnya Menurut gue Cukup pake kuas aja Oke Pake kuas Sudah cukup Oke Atau teman-teman Punya Dustblower Yang buat Pembersih lensa Semprot-semprot aja Cukup Nah terus Kenapa gue Rekomen Teman-teman Punya Grindr Manual Karena gini Ketika teman-teman Punya Kopi yang Eksotis Yang mahal Harganya Cukup Mahal Kalau teman-teman Pake grinder Elektrik Pastikan teman-teman Harus Flush dulu ya Supaya Gak ada Bubuk kopi Yang lama Kecampur Di dalam Si grindernya Tapi kalau Pake ini Teman-teman Cukup kendorin Dikit Teman-teman Kuas-kuasin Gak usah Pake Flush-flushan lagi Sudah aman Jadi Kopi teman-teman Gak akan terbuang Sia-sia Oke Nah Buat teman-teman Kalau yang udah Pake grinder ini Silahkan tulis di kolom Komentar Gimana pengalamannya Terus buat teman-teman Yang masih penasaran Yang masih bingung Yang masih ragu Mau tanya-tanya Silahkan tanya Di kolom komentar aja Nanti akan gue balas Nah Kalau teman-teman Mau berminat Sama grinder ini Ya Nanti link pembeliannya Akan gue Cantumkan di deskripsi Beserta dengan Link Rekomendasi Alat sedu dari gue Buat teman-teman Yang baru Belajar nyeduh kopi Di rumah Oke teman-teman Kalau masih ada pertanyaan Boleh tulis di kolom komentar Sekian video dari gue Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya